Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Kali ini saya akan mencontohkan tentang cara pembuatan disinfektan ya Dari bahan dasar yaitu hidrogen peroksida Hidrogen peroksida ini merupakan oksidator kuat Mengapa dia oksidator kuat? Karena dia mengandung kimia H2O2 Dia mudah bereaksi dengan kimia apa saja termasuk Termasuk di dalamnya adalah senyawaan organik Seperti bakteri dan kuman-kuman termasuk virus Makanya karena sifat oksidator yang kuat ini Biasanya disinfektan hanya untuk digunakan untuk penyemprotan benda-benda mati Karena dia kemudiannya untuk bereaksi ini Mudah membunuh kuman Baik kita mulai saja Tidak perlu lama-lama Sebenarnya bahan yang dibutuhkan hanya simple ya Hanya membutuhkan hidrogen peroksida Ini konsentrasinya 50% Biasanya banyak dijual di toko kimia Dan 1 liter air Sebenarnya ini berdasarkan rumus pengenceran saja Bagi anda yang pernah mungkin belajar kimia Terutama kimia analisis Karena disinfektan itu berdasarkan standar WHO Yalah dengan konsentrasi 3% Jadi bagaimana merubah konsentrasi 50% menjadi 3% Kalau dalam ilmu kimia itu biasanya menanggung rumus F1, M1 sama F2, M2 Maka untuk merubah konsentrasi 50% menjadi 3% itu dibutuhkan Hidrogen peroksida 50% dengan sejumlah 60 ml Maaf ini bisa anda lihat ya Ini 60 ml Kemudian kita tambahkan dengan 1 liter air Kita masukkan ya Kemudian tinggal kita aduk saja Ini sudah menjadi konsentrasinya menjadi 3% Hati-hati ya Sifatnya juga dengan peroksida ini Kalau terkena tangan Lumayan membuat iritasi Agak lekit-lekit gimana ya Agak sakit Jadi kasi itu berbau harum Kalau anda suka menggunakan Pemutih pakaian untuk pakaian berwarna Biasanya merek Republik itu Itu kandungannya hidrogen peroksida Termaksud ini Makanya karena dia oksidator kuat Dia beraksi dengan kotoran-kotoran Ini melarutkan kotoran itu Jadi pakaian jadi bersih kembali Baik begitu saja sebenarnya simpel ya Jadi kita sudah membuat indisinfektan Ini adalah salah satu contoh yang kami buat Disinfektannya Anda bisa lihat ya Dia menggelembung Karena ini karena Ini terkutup Apa Jadi dia menghasilkan gas Anda bisa lihat Betul reaktifnya Milogen peroksida Makanya ini memang tidak disalankan untuk Benda-benda hidup Untuk Mencici tangan Atau Bersentuhan langsung ya Ini kita coba dibuka ya Anda bisa lihat Oh gasnya keluar Karena oksidatornya ini Sangat kuat Baik demikian Sebegitu saja Seandainya ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Mudah-mudahan Video ini Ini bermanfaat Untuk Teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih